Halo ini guys panel surya saya yang elek-elekan ini 6V 25WP x 2 saya seri sementara saya pasang di sini dulu ini posisinya hujan jadi otomatis penghasilan surut ya guys dan karena mendung juga terus untuk ya posisinya kayak gini guys mendung cahayanya flat mendung terus totalnya berarti itu 50WP cuman ini rangkaiannya saya seri guys jadi kurang lebih dapat VOC atau tegangan puncak itu sekitar 13,5 sampai dengan 15V ya guys halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat selalu ya diberi rezeki yang lancar nah hari ini proyek saya itu cuman instalasi wattmeter aja nah ini kan cuacanya hujan guys pas banget nih guys di belakang saya ini dari tadi malam loh guys hujan sekarang posisinya aja itu jam berapa nih nah jam 11.24 guys 11.24 nih jam 11.24 gitu posisinya enggak ada panas sama sekali karena hujan nah yang pertama mau saya lakukan itu saya akan melakukan pengukuran dulu guys ini adalah output SCC eh kok output SCC to output panel surya guys output panel surya jadi ini kabel dari panel surya karena saya tidak pakai SCC ini langsung masuk ke baterai 3S jadi langsung langsung masuk ke BMS gitu ya guys wah ini saya akan ukur dulu untuk voltasenya guys voltasenya itu dapat berapa ternyata hujan dapat 13.6 guys sudah pasti ngecas ya ini kan penuhnya 12.6 guys nih 13.67 volt ini hujan loh guys belakang saya lihat mantap sekali guys wah pantesan dari tadi naik ini tadi malam udah tak panjer terus ya guys udah saya panjer semuanya loh ini 11.9 ya ini 11.9 sih eh kok enggak tau guys tak deketin dulu fokuskan dulu ini colokannya tak colokkan kembali ke atas ya guys sini kalau ngecas nah dia ini naik guys loh naik kan dia ini ngecas guys sedang melakukan pengisian jadi ya kayak gini kondisinya kedip-kedip mau naik ke 12 volt nah posisi hujan seperti ini itu dapat daya berapa watt mengalir dari panel surya ya kayaknya kecil sih guys saya akan bongkar dulu oke sudah tersambung guys nah sudah tersambung sementara kayak gini dulu aja guys buat di video ini nanti di luar video saya rapihkan nah dapat 13.6 loh guys ini posisinya hujan loh guys loh hujan kayak gini grimace dari tadi guys loh dapet 13.6 tadi saya ukur pakai multi ini juga sama guys 13.6 jadi wattmeter saya ini memang memang cukup akurat nah sekarang ini sudah saya sambungkan ke soket DC iya mantap sekali ini kita cek dulu nah dia sudah mulai naik turun naik turun ya artinya melakukan pengisian kita lihat daya yang masuk dayanya cuma 4,3 watt jadi kesimpulannya panel surya saya 6 volt kali 2 saya seri 2 itu dapet tegangan VOC rata-rata 13.5 volt ke atas dan itu sudah bisa ngecas ke lithium ion tanpa SCC ya guys tanpa SCC jadi memang kalau ngecas itu tegangan juga akan naik turun ya guys dan selama tegangannya itu masih di atas voltase baterai walaupun naik turun itu masih bisa masuk dayanya nah dapet 4,4 watt ya tahu sendirilah kalau hujan seperti ini mendung ya sudah pasti sudah pasti dayanya dari total itu panel yang terpasang 50 WP 25 WP kali 2 6 volt nah itu cuma dapet 4,4 watt makanya dari tadi itu kok lama banget itu gak penuh-penuh kemarin pas gak hujan itu setelah berkurang 40% ini kan ada persenannya setelah posisinya di 60% itu setengah hari ternyata penuh guys kondisi terik tapi kalau pas kondisi gak terik ya kayak gini cuma 4 watt tapi ngecas guys ini hujan loh guys ini aja ketolong sama kamera saya karena ini biar gak gelap disini makanya pencahayaan dari hp saya ini saya naikkan settingan di kameranya jadi disitu tampak lebih terang nah seperti itu guys padahal aslinya mendung ini Alhamdulillah mantap sekali guys dan kesimpulan dari video ini guys senang sekali saya kondisi hujan intinya PLTS bisa ngecas walaupun cuma 4 watt 3 watt gak masalah karena kan ini lampunya cuman bebannya cuman lampu 5 watt kali 2 gitu guys Alhamdulillah sekali dan nanti akan saya tambah beban-beban yang di sekitar sini tapi saya belum tahu karena lampu yang saya sediakan itu masih terbatas jadi saya belum punya lampu DC karena saya kemarin beli lampu DC itu sama istri saya kan bentuknya sama gas fittingnya dimasukkan ke PLN langsung beledos wah saya always kojur saya ya Allah aku gitu beledos hilang padahal belinya harga 30 ribu ke atas satu lampu ya sudah oke lah gak apa-apa jadi ya 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 pokoknya ini next update aja mau ditambah apa video yang akan datang masih agak lama ya guys update-nya gak tahu nanti yang jelas yang jelas untuk kondisi saat ini sudah lancar nanti ditempel disini buat sekedar mantau gitu aja guys mantap sekali bukan Alhamdulillah Herabil Alamin nah dan vlog hari ini tentang ini cukup sekian dulu thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai 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 salamualaikum selesai 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 as